Pasca amruknya atap sekolah dasar negeri 7 Gelang di Kabupaten Jember, beberapa warga dibantu aparat TNI Polri berusaha membersihkan puing-puing 4 ruang sekolah yang rusak. Beberapa material bangunan seperti genting dan kayu masih bisa diselamatkan. Diperkirakan dalam waktu 3 hari akan selesai. Material atap 4 ruang kelas di sekolah dasar negeri 7 Gelang di Dusun Lanasan, Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember masih belum bisa dievakuasi dan dibersihkan. Senin kemarin puluhan aparat TNI Polri dibantu warga bahu-membahu membersihkan material atap bangunan yang amruk. Seperti genteng, besigal falung, asbes, dan kayu. Beberapa material bangunan yang masih bisa diselamatkan ditaruh di dalam ruang kelas. Sementara atap sekolah yang rusak kemudian dipotong-potong untuk dibuang. Babin Kamtipmas Desa Gelang, Bripka Hari, Siwono mengatakan bahwa seluruh tenaga aparat TNI Polri di wilayah Kecamatan Sumber Baru dikerahkan untuk membersihkan material bangunan yang amruk. Hal ini dilakukan supaya tidak membahayakan bagi situasi siwi SDN 7 Gelang. Jika dilihat banyaknya material bangunan diperlukan waktu 3 hari untuk membersihkan material bangunan yang amruk. Proses pembersihan puing-puing di SD Negeri Gelang 7 ini seperti apa, Isir? Untuk rencana pembersihan puing-puing yang dilakukan ini kemungkinan kurang lebihnya dikatakan. Ada berapa perusahaan nilai yang diturunkan? Untuk konsep sendiri dikerahkan seluruh orang juta, terus untuk dari perang-perangnya itu sekitar 10 sampai 15 sampai. Dari Jember, Pali Kosasi melaporkan.